Inna anzallamu qur'anan arabiyan la'allakum ta'atilun Yang insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang bomir Ya tentang bomir Bomir disini yang akan kita bahas adalah Bomir jarin mutassilin bismin Ya kita akan membahas tentang bomirun Yang dia dalam keadaan majrur Kemudian dia mutassilun Ya bismin Ya maksudnya adalah bomir kata ganti Jarin dia dalam posisi majrur Yang mutassil dia bersambung dengan isim Ya apa yang dimaksud dengan pembahasan ini Untuk membahas ini bomir yang sudah kita kenal Ada bomir yang dia sifatnya Berdiri sendiri Yang disebut dengan bomir munfassil Mulai dari Adapun kalau dia bomir munfassil Maka bukan itu yang kita bahas Tapi yang belakang Yang ketika berubah Yaitu hu Ya kemudian huma Ya hum dan seterusnya Hu huma hum Ha huma hunna Ka kumakum Ki kumakunna Kalau dia ke isim berarti ya Ya dengan harokat begini Ya kemudian na Yang nanti akan kita contohkan Ya sehingga karena dia bomir yang bersambung dengan isim Maka kita harus awali dengan isim Misalnya kita ambil contoh kitabun Ya kitabun Ini adalah isim Ini adalah isim Ketika bomir jarin bersambung dengan isim Maka dia harus bersambung dengan isim Bomirnya Pertanyaannya Ya dimana kita letakkan Apakah di depan Ya ataukah di belakang isim Ya seperti yang kita sebutkan tadi Bomir munfassil disini Pasti letaknya di belakang Ya tidak mungkin kita mengatakan Hu kitabun Ya tetapi yang benar adalah Kitabun plus Hu Ya Kemudian berubah menjadi Kita Ya buhu Ya maka kaedahnya adalah Ini persis seperti susunan Ya idofah Dua kata yang digabung menjadi satu Kalau ini misalnya kita ganti Bukan bomir Misalnya Kitabu Muhammad Misalnya Asalnya adalah Kitabu Kitabun Muhammad Kalau kita idofahkan Maka berubah menjadi Kitabu Nah ini tanwinnya dihapus Kemudian yang Muhammad menjadi Kasro Kitabu Muhammadin Ya Berhubung yang kita gabungkan bomir Karena bomir itu dalam pembahasan Nahmu dan Sorof Dia selalu Mabni Tidak berubah-ubah Ya tetap kita katakan Kitabu Tinggal nyambung saja Menjadi Kitabu Hu Ya inilah Hu Disebut dengan bomir Kata ganti Dari kata Muhammad Kita ganti menjadi Hu Jarin Posisinya dia Majrur Ya seperti kata Muhammad Yang asalnya Muhammadun Menjadi Muhammadin Tapi berhubung Dia pakai bomir Yang bomir itu Mabni Tidak bisa berubah Ya sehingga Kita gabungkan menjadi Kitabu Hu Disini Ya tanwinnya sudah kita buang Dan mutasil Mutasil artinya bersambung dengan isim Ya menjadi Kitabu Hu Ini artinya Kitabnya Satu orang Kalau dua bagaimana Tinggal kita tambahkan Kitabu Ya huma Kitabu Huma Demi juga Seterusnya Kitabu Kitabuhuma Kitabuhum Ya kitabuha Kitabuhuma Kitabuhunna Kitabuka Kitabukuma Kitabukum Kitabuki Kitabukuma Kitabukunna Ya kitabi Ini yang perlu kita hati-hati Asalnya adalah dari kata Kitabun Plus Ana Ya mungkin Kita yang baru-baru belajar bahasa Arab Ya mungkin kita mengatakan Kitabunana Ya atau kitabunhua Atau kitabunanta Ya bener bukan kitabunanta Tapi kitabuka Demi juga kitabunana Bukan kitabunana Tapi Ya kita ubah dulu menjadi Domir Jarin mutasil Sehingga menjadi Ya kita Bi Ya sehingga menulisnya Kitab Plus ya Sehingga menulisnya menjadi Kita Ya bi Ya kita bi Ya demi juga kita Buna Ya berarti kalau kita tasrifkan Yaitu kita buhu Kita buhumah Kita buhum Kita buha Kita buhumah Kita buhunna Kita buka Kita bukumah Kita bukum Kita buki Kita bukumah Kita bukunnah Kita bi Hati-hati Kita bi Kenapa harokatnya jadi kasroh Kok bukan kita bui Ya inilah dalam kaedah bahasa Arab Karena ketemu yak sukun Ya maka ini ngikut menjadi kasroh Menjadi kita bi Ya ada pun ketika na Kembali lagi menjadi kita buna Contoh yang sering kita dengar dalam bahasa kita Kenapa kita bilang Ya itu Ayahku abi Kok bukan abuy Ya itu buktinya Dari kata Ya abun Ayah Plus ana Ayah saya Ya asalnya begini Abun Ana Tapi ketika digabung Bukan abun ana Tapi ini berubah menjadi ya Namanya ya Ya mutakalim Sehingga susunannya begini Abun Plus ya Berubah lagi menjadi Ya abu Ya plus ya Kemudian berubah lagi Karena ini Sukun Ya Maka harokat yang cocok dengan Ya sukun adalah kasroh Sehingga menjadi Abi Ya ummi Ya ahi Ya dimain juga Ammi Kitabi Kolami Dan seluruhnya Dan itulah Yang dinamakan dengan Bomir Jarrim Mutasirin Bismin Dia bomir Dalam keadaan majrur Kenapa kok dia majrur Karena dia susunan Ildofah yang digabung Dari kata Contohnya tadi Kitabun dan Hu Hu ini asalnya adalah Muhammad Kita lihat Kalau Muhammad Dia kasroh Berhubung dia domir Dia tidak bisa berubah Sehingga tetap kita katakan Kitabu Hu Yang mutasir bersambung dengan isim Yaitu isimnya sebelumnya Dan itulah pembahasan Kita hari ini Domir Jarrim Mutasir Bismin Yaitu domir Kata ganti Yang dalam keadaan majrur Berhubung Atau tersambung Dengan isim Dan Selalu Terhubung dengan isim Dalam keadaan majrur Sebagai Mutofun ilahi Wallahu alam biswab Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati!